Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di youtube channel Pertani Kreatif Oke hari ini Pertani Kreatif akan berbagi 3 bahan sederhana untuk membuat pupuk Pengganti pupuk NPK teman-teman Nah berkaitan dengan Pupuk yang harganya semakin tinggi Dan semakin langka Hari ini Pertani Kreatif akan berbagi Solusi buat teman-temanku semua Untuk membuat pupuk ya Dan bahan-bahan ini sangat mudah sekali kita dapatkan Yakni Dari bahan-bahan dapur Nah Jadi Dengan 3 bahan ini kita bisa menyuburkan kembali Tanaman durian teman-teman Nah ini dulunya sebelum saya melakukan pengocoran Ini hampir mati ya duriannya teman-teman Ranting-ranting banyak yang kering Nah ini bisa terlihat ini bekas ranting-rantingnya Banyak sekali yang kering Daun rontok semua Nah setelah ini usia 3 minggu ya 3 minggu lebih Saya melakukan pengocoran Dan alhamdulillah Ini kembali subur Bisa terlihat Ini alhamdulillah ya Nah ini Bisa subur kembali Setelah saya menggunakan pengocoran Dengan 3 bahan sederhana ini teman-teman Nah jadi Rekomendasi sekali buat teman-teman Bisa membuat pupuk dengan 3 bahan sederhana Sangat mudah kita dapatkan juga Nah jadi Teman-teman wajib mencoba Dengan menggunakan 3 bahan sederhana Yang akan saya bagikan hari ini Nah jadi buat teman-teman Silahkan simak videonya sampai akhir Jangan lupa dukung terus Dengan cara like dan subscribe Aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar di setiap saya upload video Teman-teman tidak ketinggalan notifikasinya teman-teman Oke kita lanjut Seperti apa proses Mudah pembuatan pupuk ya Dari 3 bahan sederhana ini Karena 3 bahan sederhana ini mengandung Banyak sekali nutrisi Atau unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman Sehingga kita bisa menjadikannya pupuk teman-teman Oke seperti apa caranya Silahkan simak videonya sampai akhir Oke sobatku semuanya Kita akan lanjut Bagaimana proses pembuatan pupuknya Dari 3 bahan sederhana ya teman-teman Nah bahan-bahannya teman-teman bisa dapatkan Dari bahan-bahan dapur seperti ini Ada garam kasar Ada micin ya teman-teman Nah ini Ada air cucian beras teman-teman Nah ini kebetulan air cucian berasnya sudah saya Taruh dulu satu malam Dalam botol ya seperti ini Nah oke teman-teman Jadi yang perlu teman-teman ketahui Masih banyak sekali ya para petani yang belum tahu Apa saja sih sebenarnya manfaat garam kasar Micin ataupun air cucian beras ini bagi tanaman teman-teman Nah teman-teman semua Jadi banyak sekali kandungan-kandungan Atau unsur hara Ataupun nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman ya Untuk tanaman Dengan menggunakan garam kasar micin dan air cucian beras ini Nah sehingga bisa kita jadikan sebagai pupuk teman-teman Oke kita lanjut Untuk proses pembuatannya Nah ini teman-teman bisa Kita tuangkan dulu untuk air cucian berasnya teman-teman Nah ini ukuran Satu liter lebih ya Sekitar satu liter setengah Ini untuk air cucian berasnya Oke langsung saja kita tuangkan Seperti ini teman-teman Nah Jadi Tidak perlu kita fermentasikan Tidak perlu kita fermentasikan Ini nantinya bisa langsung kita Lakukan Pengocoran pada tanaman Nah ini Ini ada garam kasar Sekitaran Satu sendok teman-teman Satu sendok makan Seperti ini Nah Ini lebih Mungkin lebih ya Karena Air cucian berasnya Sekitaran Satu liter setengah Maka kita kasih lebih Nah ini Satu sendok makan seperti ini Kita tuangkan Karena ini lebih Maka kita Gunakan dua sendok saja teman-teman Untuk garam kasarnya Dua sendok Kurang sedikit ya Nah ini Oke nah Setelah kita masukkan Garam kasarnya seperti ini teman-teman Kita aduk Agar nanti Garam kasar ini bisa hancur teman-teman Kita aduk Beberapa Menit ya Agar nanti Garam kasar ini bisa Hancur Dan merata Nantinya Nah Setelah kita aduk Beberapa kali Agar nanti Garam Garamnya bisa hancur Kita lanjut Untuk memasukkan Micinnya teman-teman Ini kita Buka micinnya Nah untuk micinnya Sama kita gunakan Seukuran Dua sendok Makan teman-teman Untuk micinnya Oke ini sudah kita buka Kita ukur dengan Sendok makan seperti ini Ini kita gunakan Dua sendok teman-teman Nah seperti ini Kita masukkan Kita ambil lagi Satu sendok Nah ini Seperti ini teman-teman Kita masukkan lagi Nah Setelah garam kasar Dan micin Sudah kita masukkan Kedalam air Kitchen berasnya Maka Kita aduk lagi Agar nantinya Bisa benar-benar Merata teman-teman Jadi Tidak perlu Kita fermentasikan ya Teman-teman Apalagi nanti Teman-teman Bisa tambahkan Dengan air mendidih Supaya nanti Lebih bagus lagi Oke setelah kita aduk Beberapa Saat kita tunggu Sekitar Satu menit Atau dua menit Teman-teman Supaya Nanti Garam dan Micin ini Benar-benar Hancur nantinya Bisa menyatu Dengan Air Kitchen berasnya Barulah nanti Setelah itu Kita akan lanjut Masuk Kita akan lanjut Untuk Pengocoran Pada tanaman duriannya Nah ini nanti Bisa kita masukkan lagi Kedalam botol Biar mudah Untuk langsung Pengocorannya nanti Oke kita tunggu Beberapa menit Setelah itu Baru kita akan Lakukan pengocoran Oke teman-teman Setelah kita menunggu Beberapa menit Sekitaran dua menit Kita akan langsung Memasukkannya Kedalam botol Kembali teman-teman Barulah nanti Kita akan lakukan Pengocoran Pada tanaman durian Ya teman-teman Nah Ini juga bisa Teman-teman Lakukan pengocoran Pada tanaman cabai Supaya nanti Bisa tumbuh subur Oke ini kita Masukkan ya teman-teman Kita masukkan Kembali Kedalam botol Barulah Kita akan lakukan Pengocorannya Teman-teman Oke Nah ini Sudah kita masukkan Kita tutup lagi Kita Kocok seperti ini Nah Ini sudah kita masukkan Kita akan lanjut Melakukan Pengocoran Teman-teman Pada tanaman duriannya Oke Let's go Oke teman-teman semua Nah ini Tanaman durian Yang akan kita Lakukan pengocoran Setelah kita Melakukan Pembuatan pupuk Dengan tiga bahan Sederhana tadi Kita akan langsung Melakukan pengocoran Nah untuk pengocoran Jadi kita tidak Mengocori di Bagian Dekat pohonnya Seperti ini Tapi kita akan Melakukan pengocoran Mengelilingi Pohonnya Tapi kita Sesuaikan jarak Atau ketinggian Rantingnya teman-teman Seperti ini Nah Karena Teman-teman Tidak bisa Melakukan pengocoran Dekat pohonnya Karena akarnya Sudah jauh ya teman-teman Nah secara otomatis Kita akan Melakukan pengocoran Itu Dengan Cara melingkar Mengelilingi pohonnya Tetapi Kita sesuaikan Tinggi Daripada ranting Durian itu sendiri Teman-teman Karena akarnya Sudah jauh Nah Langsung saja Kita akan Lakukan pengocoran Seperti ini Nah Seperti ini Ini Kita harus Melakukan pengocoran Dengan Mengelilingi Pohonnya Seperti ini Teman-teman Nah ini Sudah kita lakukan Pengocoran Semoga nantinya Ini akan Tumbuh Lebih subur Lagi teman-teman Ini daunnya Sudah agak Menguning-menguning Seperti ini Makanya kita Lakukan Pengocoran Dengan tiga bahan Yang sudah Kita buatkan Menjadi pupuk Tadi Oke Segitu saja Video hari ini Semoga bermanfaat Terima kasih Buat teman-teman Yang selalu mendukung Channel ini Saya doakan Semoga sehat selalu Dan dilancarkan Rizkinya Amin Amin Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh